Intro 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 Ya ya ya, kamu bener gak perlu ditemenin? Gak perlu, gak usah gak usah Yaudah 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 Dantari pun turun menuju ke rumahnya, namun di depan rumahnya kita melihat seorang laki lah Intro 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 Adi Cowok Eh? Gak pikiran yaudah Kakaknya kadem-padenya kadem-padenya kadem-padem Kepika cipikinya begitu sih? Loh? Kok adik kakak cipik-cipiki sih? Gak biasa ini yaudah Ya bingung, tapi Dari cara Dia ngobrol sih pika-cipiki cium pipi kanan cipipikir itu Bukan Kayak Temen atau kakak ade Tapi tiba-tiba ada sih Ada laki-laki yang kayaknya tangganya lewat di samping mobil kita Saya panggil dan saya tanya Mau nanya pak Yang itu, yang pagar hitam itu Rumahnya siapa pak ya? Itu rumahnya pak Suki Jo Oh pak Suki Jo Iya Pak Suki Jo Bukan pak Jo pak Bukan Yang tadinya melihat gak cowok yang naik motor tadi? Oh itu anaknya yang cowok Oh anak Oh anaknya bagi adeknya atau kakaknya Yang cowok pak ya? Itu anak kedua apa anak pertamanya pak? Dia punya satu anak Anak satu-satunya pak Suki Jo Jadi Pelapor kita Tari Yang mengaku anak perempuannya itu siapanya Yang cewek pak Aduh permisi Sekarang komen deh Ya 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 Makasih pak ya Makasih pak ya Lalu tiba-tiba Datanglah sebuah mobil hitam Dan itu adalah mobilnya pak Jo Dadinya Tari Untung aja kita gak jadi turun Lalu pak Jo itu turun ke dalam rumah Namun Di dalam rumah tersebut Kita melihat Ada Keributan Dia masuk ke rumah Dia masuk ke rumah Dia masuk ke rumah Oke video call Video call Nah Oke Michael Michael Iya Lu Oh dia Iya Ngapain dia ribut tuh ribut Dia ribut Dari kantor Oso bohong Dari kantor cochaf Engga Aku laki rapat Engga, dedibohong Masih dedibohong Engga mau aku ngomong Deden itu banyak bohong Deden itu bohong Deden itu bohong Tapi kamu mukul-mukul gitu ya Tuh dia tuh Dari cara berantemnya Gak kayak ke bapaknya gitu Untuk tim turun, untuk melakukan video call dengan kamera dan juga alat penyadar, kita mendengar sesuatu pembicaraan yang agak mencurigakan. Michael, Michael, dia tadi mereka bilang apa ke? Oh, masalah cemburu-cembur dulu, enggak cemburu apa-apa. Cemburu banget, sebeliat bapaknya sama cewek lain, sedangkan nyokoknya lagi sakit. Lalu tiba-tiba datanglah sepeda motor, cowok yang tadi yang katanya anaknya Pak Sukijo bersama seorang wanita. Mereka masuk ke dalam dan terjadi... Lari! Apaan ini? Apa ini? Mereka ribut berumur, Pak? Tadi datang, tadi datang. Kenapa menundangin, kenapa sih? Makasih juga bohong. Ribut dengan bapaknya, tapi sampai sesyok ini. Lalu tiba-tiba dari rumah tersebut keluar. Kenapa saya kesan itu? Tuh, ini cewek siapa tuh? Itu yang keluar tuh? Tunangannya Abi. Abi itu siapa? Abi itu adik aku. Oh, Abi itu adik kamu. Oh, cowok yang tadi itu adik kamu. Oh, itu tunangannya. Oke, terus ini kenapa tunangannya Abi juga cabutkan di situ? Kayak kesel. Gak lama, Pak Jo atau Pak Sukijo itu keluar dari rumah sambil membawa kotaknya. Jadi, kamu keluar tuh. Jadi, kamu keluar tuh. Nah, itu bawa apa sih, guys? Nah, itu mas. Kotak merah yang aku bilang tadi. Kotak merah yang? Iya, mas. Yang selalu ada di kamar daddy. Gak selalu dibawa kemana-mana. Dan gak boleh dibuka. Gak boleh. Kalau aku buka, kalau aku mau coba buka, pasti dia bilang gak boleh. Itu malah petangka buat aku. Eh, Dedy, 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 pergi nih. Eh, Dedy, Dedy, ikutin. Eh, Dedy, Dedy. Sampai, sampai. Oke, kita muter balik langsung. Muter balik. Tim ini ikutin. Saat kita ikuti mobil, tiba-tiba berhenti. Dan itu kita melihat ada wanita yang tadi yang katanya tunangan anaknya. Iya, ewe yang tadi keluar. Tiba-tiba naik ke mobil pasukin gue. Loh, loh, loh. Ini mereka berhenti. Di rumah. Ini rumahnya Dedy berarti, kan? Oh, iya, mas. Ini benar rumahnya ini. Yaudah, kita turun aja, mas. Gak kuat, tari langsung melabrak. Ini kemesrahan macam apa, nih? Bapak bermesrahan dengan tunangan atau calon istri dari anaknya. Bangun, Dedy. Ini apa? Dedy, ada hubungan apa sama dia? Iya. Dedy, bapak, Reng. Buat. Enggak, Dedy jelasin dulu. Dedy, jelasin dulu. Dedy, jelasin dulu. Ini ada hubungan apa sama dia? Sampai akhirnya, Pak Sukijo malah marah ke tari. Kita diusir, tari diusir. Kita memilih untuk keluar dari sini. Lalu, kita tunggu di mobil aja. Tari syok, karena diomelin sama bapaknya. Bapaknya lebih membela pacar adiknya. Pak Sukijo keluar sendirian dari situ. Kita ikuti, dan mobilnya itu menuju ke daerah Cikarang. Dan itu hari sudah malam. Sampai akhirnya mobilnya berhenti di sebuah tempat gelap yang asing buat kita. Eh, 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 tunggu, tunggu. Stop, 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 jaga jarak, jaga jarak. Dia turun. Tapi ada yang aneh, pas Pak Sukijo lewat gerombolan orang-orang yang lagi nongkrong mereka semua. Ini punya ilmu apa, Pak Sukijo? Gini-gini, kita turun dulu. Dan di gang sempit tersebut, dia bertemu dengan seorang. Itu siapa laki-laki yang ditemuin? Itu aneh sih, malam-malam ketemu di gang sempit, Sambil ngasih kotak merah tadi. Eh, dia ketemu sama siapa sih? Dia ketemu sama orang, Terus dia ngasih kotak merah itu ke orang itu. Siapa ya? Hah? Gak tau, Kak. Gak tau? Lalu kita dateng, kita hampir lagi, Rombongan orang yang tadi nongkrong, Sampai kabur, tapi balik lagi. Tidak tanya. Maaf, Mas. Lihat bapak-bapak yang tadi pakai, Yang gak bawa kotak merah, Pak. Maaf, Mas. Lihat bapak-bapak yang tadi pakai, Yang gak bawa kotak merah, Pak. Mereka kayak ketakutan lari lagi kabur. Aneh, Mas Sukijo ini punya kemampuan atau ilmu apa ya? Sampai semua orang takut saat mendengar nama dia. Aneh. Dedy lo apa sih? Dedy lo apa sih di sini? Gak tau, Mas. Dia ngapain? Dedy lo orang-orang berpengaruh banget, Pak. Dia lewat, semua kabur. Iya. Terus kita tanya tentang Dedy lo, Mereka juga kabur. Iya, aku juga bingung. Pokoknya dia kabur semua. Kita masuk ke gang tersebut, kita ikutin, Dan kita menemukan sebuah rumah. Sampai jumpin. Ya ampun, Mas. Mas, pantalan sih, Mas. Jangan lantung. Teranggut banget, ini. Ah, ampun. Itu Dedy lo masuk ke rumah itu ngapain sih? Iya, gak tau, Mas. Itu Dedy di sana. Itu rumahnya serem banget, Pak. Hah? Iya. Gini, gini, gini. Jessica, Jessica. Gimana kalau Jessica masuk aja kali ya? Hah? Apa? Lu dong, gue mulu. Masuknya gimana sih? Ya, mas lah. Kasian sama semua. Gila, kalau Jessica masukin, Nemenin lu siapa? Gak. Ya, gak harus ada laki-laki yang nemenin lu. Ya salah, lu yang masuk. Ya, lu sama kameramen kan laki-laki. Tapi sama cemen, yaudah, Ada jeket, ada jeket, gak? Jeket, jeket. Bawa kamera tersembunyi, ya. Bawa kamera tersembunyi, Bawa kameran tersembunyi, Bawa kemanin seseorang. Cemen lu, maksudnya. Ini pegang. Lu jadi cemen tuh, Lu berani, Jess. Iya, mas. Jadi pomen lu. Ya, gue berani. Cuman gue ngajarin gue biar berani. Gila deh, Bisa lah logo. Kameran siapa nih? Sendiri sama kameramen, sama kameramen, yang bawa kamera yang tersembunyi. Oke, oke. Udah, lu sini aja mau gue. Yaudah, maksudnya di depan sini. Katanya mau jagain aku. Gak mau gue jagain lu, Lu di depan dong, Lu di belakang. Lu di belakang.